Hai, di video kali ini gue akan bahas sampai ke video-video selanjutnya itu gue akan bahas itu tentang seputar dunia keuangan lah mulai ya mulai dari film, contoh kasus yang jauh suka kayak gimana, contoh kasus-kasus keuangan lainnya gimana Tujuannya adalah gue ingin meningkatkan tingkat curiosity lu atau tingkat kekepoan lu atau kepedulian lu antar atau ya gue ingin meningkatkan tingkat penasaran lu gitu kalau orang ingin belajar biar niat ya dia harus pengen tahu dulu kalau nggak ada rasa ingin tahu ya ngapain dia pasti nggak bakal belajar ya kalau pun belajar ya nggak ingat-ingat amat nggak bagus-ingat amat performanya jadi gue akan membahas kasus-kasus tentang dunia keuangan gitu sebelumnya gue bahas tentang kasus jauh suka terus gue bahas lagi tentang film-film yang tentang keuangan nah di next part ini gue akan bahas tentang kasus-kasus lainnya seperti bank Bali itu kayak gimana di Indonesia terus berantemnya kondisi Bakri itu seperti apa nah di video kali ini atau konten kali ini gue akan bahas tentang ada apa dengan grup Bakri sama Rothschild jadi kalau lu nggak tahu Bakri itu ya siapa ya lu coba google aja Abu Rizal Bakri atau Nya Ramadhani ya itu dia salah satu dari bagian Bakri gitu nah kalau lu nggak tahu juga lagi ya dulu sih terkenal Abu Rizal Bakri itu di di Partai Golkar oke nah yang warna kuning-kuning pohon beringin nah sedangkan kalau Rothschild ya jadi Bakri itu adalah orang cukup Bakri Group adalah grup yang cukup kaya lah di Indonesia sedangkan ini dia punya masalah dengan Rothschild di mana Rothschild ini adalah Rothschild family ini adalah salah satu keluarga yang kaya-nya kaya banget nggak satu Indonesia satu planet oke jadi kebayang kan kayaknya kayak dia kaya banget dia punya duit di seluruh perbankan di bumi cuma dikit doang bank-bank yang dia nggak memiliki saham jadi dia punya saham di seluruh bank di bumi gitu hampir semua bank oke jadi permasalahan itu mulai dari ceritanya gini jadi ada orang dari Rothschild family namanya Nat Rothschild nah Nat Rothschild ini ingin membuka saham batubara gitu saham batubaranya ingin dibukanya gini kan kalau ingin buka saham batubara perusahaan batubara di Indonesia nah tapi dia kan Nat itu bukan orang Indonesia ya dia orang Inggris gitu jadi kalau orang asing bukan Indonesia kalau datang ke Indonesia ingin membuka perusahaan gitu lapangan kerja bikin perusahaan jadi orang luar sana harus menggandeng perusahaan lokal perusahaan Indonesia gitu alhasil itu peraturan di Indonesia seperti itu jadi alhasil si Nat Rothschild ini menggandeng si grup Bakri sebenarnya nggak ada masalah sampai dia lagi berjalan blablabla semuanya indah namun ada krisis valuasi batubara yang turun 80% tiba-tiba dia Inggris akhirnya muncullah masalah ini perlahan-lahan ke permukaan dimana itu muncul masalahnya tahun 2012 kalau nggak salah alhasil sampai mereka harus melakukan mediasi antara grup Bakri sama Rothschild di pengadilan gitu gue nggak tahu di makam konstitusi di MA-nya kah atau pengadilan negeri atau pengadilan tingkat mana ya ini based on BBC News yang gue ambil gue kutip aja nggak usah gue baca semuanya intinya si Nat ini ngajuin mediasi ke pengadilan caranya sebenarnya gue nggak mau putus sama si Bakri tapi gue cuma minta komisarisnya di perusahaan ARMS perusahaan Bakri dengan Nat Rothschild ini ARMS itu Asia Research Minerals perusahaan batubara ini gue cuma minta komisaris-komisarisnya tolong diganti ganti ini yang diganti sama nanti gantinya sama ini 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 udah gitu doang gue nggak mau putus gue cuma mau ganti komisaris doang that's it nah sudah kan kalau si Bakri grupnya minta tolong di buy out gitu buy out tuh kayak gini loh nggak gue mau putus sama lu yaudah lu beli aja kemimilikan gue gue udah nggak peduli sama perusahaan ini beli aja gue ya gitu nah dua-dua pengajuan mediasi ini diajukan ke pengadilan namun yang disetujui oleh pengadilan tersebut adalah putusannya si Bakri akhirnya mau nggak mau si Nat Rothschild ini harus membeli saham kepemilikan ARMS-nya si Bakri nah namun dalam bentuk transaksinya buy out-nya ini dalam bentuk tukar saham kalau lu nggak ngerti tukar saham itu gini jadi misalnya nih Bakri punya saham kan nggak ARMS doang dia punya bumi gitu jadi saham ARMS itu ditransaksikan ditukar sama kepemilikan saham bumi gitu ya tujuannya apa sih jadi kalau lu kaya banget gitu ya biar nggak kena pajak untuk melakukan transaksi ini life hack ya for your information aja jadi kalau orang tajir banget biasanya kalau ngelakuin transaksi antar perusahaan sebaiknya jualan saham share tukeran gitu soalnya kalau lu ngelakukan transaksi full transfer duit gitu ya tanpa tukeran saham itu kan terjadi jual beli berarti kan ada pajak jual beli dimana Indonesia tuh pajaknya tuh 10% mungkin atau lebih ya biar nggak kena pajak 10% mendingan lu tuker saham aja nah kalau tuker saham paling itu cuma kena biaya lawyer sama selisih harga dikit udah itu doang nggak kena sampai 10% jadi life hacknya adalah tukeran saham nah itu for your information nah kemudian terjadilah tweet war perang di twitter dimana ini gue kutip ya si Knight Rothschild bilang kayak gini nge-tweet sementara ayah anda adalah jenius yang jahat orang-orang di jalan menjuluki anda sangat bodoh kicau Rothschild kepada Aga Bakri Aga Bakri jawab bodoh saya percaya itu adalah kata-kata yang dihubungkan dengan anda oleh sejumlah orang yang saya temui kalau lu nggak ngerti ini artinya kayak gimana ya intinya Knight Rothschild bilang kayak gini lah bapak lu pinter sayang anaknya goblok kayak gitu keras kan percakapan seperti itu terjadilah tweet war nah ini mulai kasusnya kan 2014 ya diliput sama BBC News namun masalahnya nggak cuma sampai ARMS doang ternyata saham-saham Bakri setelah gue cek gitu ya ada BNBR BTL LT BMRS Bumi NRG maksud gue Dewa nah ini saham-sahamnya anjlok men dan 2014 dan selanjutnya mulai dari 2012 sih sebenarnya anjlok sampai tahun 2020 ada yang gocap sahamnya mostly mayoritas haramnya harganya gocap gocap itu 50 rupiah dari yang harganya 1000 2000 atau 500 jadi 550 rupiah oke nah yang gue bahas kali ini ini udah 7 menit oke tapi ya nggak apa-apa gue jadikan podcast aja ini Bakri cukup panjang soalnya menarik permasalahan yang mau gue cek disini adalah ada 2 yang pertama kita cek dulu ya saham-saham Bakri kondisinya gimana BNBR soalnya BNBR ada yang BNBR ntar gue gue search langsung ke IDEX BNBR oke Bakri and BNBR loading loading kemudian oke oke jadi gue tuh memiliki asumsi di saham Bakri dimana Bakri Group ini suka banget sama IPO dan ketika IPO dia endingnya adalah kepemilikan mayoritas sahamnya itu pasti dimiliki masyarakat tidak dimiliki Bakri intinya mau gue sampein adalah ketika Bakri bikin IPO IPO nya ini dimiliki Bakri bentar doang habis itu dijual ke masyarakat atau dijual ke pihak lain itu asumsi gue yang pertama karena dari kasus kronologinya ARMS ya Bakri kan minta di buyout buka tidak mau padahal si Ned Rothschild itu cuma minta untuk diganti doang komisarisnya gak perlu sampai di buyout tapi Bakri minta di buyout kemudian yang mau gue bahas lagi di di saham yang lain Bakri ini BNBR ya kepemilikan sahamnya paling besar sebenarnya gak Bakri tapi masyarakat oke kita lihat saham saham yang lain yang si Bakri punya ya gue gak mau jadi kayak pengalih apa nyebar-nyebarin hoax gue mau kasih tau buktinya aja dan ini asumsinya gue seperti ini gitu modelnya Bakri adalah bikin IPO kemudian dia minta di buyout BTEL oke Bakri Telkom gitu ya misalnya gue ini HP ES oke lu bisa lihat nih kepemilikan Bakri dan masyarakat itu jomplang banget kalau BNBR kepemilikan masyarakatnya 45% sedangkan kalau di BTEL kepemilikan masyarakatnya itu adalah 56% gede banget kan kepemilikan kepemilikan masyarakatnya Bakri Global Ventura ini cuma punya 7% di BTEL jadi emang kalau dari perspektif gue ya Bakri emang bisnis plannya seperti itu tapi sayangnya Bakri itu urusannya sama Rothschild dia dia gak tau Rothschild tajir mampus ketika lu tajir mampus ya lu bisa ngapain aja oke nanti gue jelasin ya dia itu bisa ngapain aja ngapain ajanya itu ngapain aja ya salah satu cerinya ini LT gue buka satu-satu saham Bakri itu kayak gimana kondisinya nah kepemilikan masyarakat saham LT itu adalah 94% gila gak tuh ya kalau Bakri yang punya 5% yaudah Bakri cuma punya 5% masyarakat yang punya 94% BMRS ini gue mau buka satu-satu gue gak mau nyebar hoax gue kasih tau fakta ya kalau pada Bakri itu kayak gimana BR bentar gue buka dulu BR sampe apa sih namanya BMRS apa ini BMSR bukan-bukan BMRS gak ada BMRS gak ada oke gue lanjut kayaknya ada deh gue lanjut ke bumi aja deh saham bumi yang batu barat tergedenya si Bakri kalau gak salah bumi oke bumi resource TBK tuh masyarakat tuh memiliki 77% Bakri tuh gak punya yang punya 77% bumi itu bukan Bakri tapi masyarakat oke ya mungkin itu aja sih yang mau gue bahas ya energi mungkin seperti itu juga dewa juga seperti itu kondisi sahamnya ya intinya yang mau gue tau adalah Bakri model model bisnisnya adalah membuat perusahaan terus perusahaannya IPO habis itu lambat laun kepemilikan perusahaannya dijual sama Bakri terus Bakri gak punya apa-apa atau punya sharenya paling cuma 2% udah bisnis plannya gitu jadi dia kayak apa ya dia sebenarnya kayak trader sih jadi bikin perusahaan habis itu cabut bail out udah di akusisi entah akusisinya secara perlahan-lahan oleh masyarakat atau langsung dari net seperti Rothschild ini makanya soalnya abis itu turun karena ya kepemilikan perusahaannya aja Bakri udah turun terus gue mau ngapain kepemilikan perusahaan turun yaudah gue hancurin aja performanya mungkin seperti itu oke terus yang mau gue kasih tau adalah ternyata Rothschild ini dendam men sama Bakri jadi ya performa sahamnya si Bakri 2012 mulai dari 2012 itu turun men dan ada rumor dimana katanya ini ya Rothschild tidak mau menginvestasikan atau naruh ngasih pinjeman ke perusahaan-perusahaan yang punya kenalan dengan Bakri even bukan ke Bakri nya punya kenalan dengan Bakri aja dia langsung kagak mau jadi ada perusahaan mana ya gue gak tau itu jadi ada perusahaan gitu di Kalimantan juga minta diinvest duit udah mau tanda tangan di Swiss gitu sama Rothschild namun sebelum 5 menit sebelum tanda tangan di telepon di Swiss Bank bahwa ya pentransferan dana batal gara-gara lu pernah kerjasama sama Bakri akhirnya ya perusahaan tersebut tidak mendapatkan dana dari Rothschild gara-gara sih Bakri karena Rothschild dendem banget sama Bakri even dia gak mau ngasih duit bukan dia cuma gak mau ngasih duit ke perusahaan yang ada Bakri tapi perusahaan yang pernah bekerjasama dengan Bakri berarti menurut gue nih Rothschild udah ngambek banget sih kayak lu kalau berantem sama mantan gitu ya lu putus gitu pokoknya anjingnya aja gue gak mau liat sampe kayak gitu mungkin kalau gue gambarkan seperti itu kayak anjing aja gue gak mau liat lu tetanggaan sama dia gue gak mau lu satu kompleks sama dia gue juga gak mau ngasih duit gue gak mau kenalan sama lu ya mungkin menurut gue Rothschild seperti itu kesel atau dendem ya ya itu aja sih materi gue kali ini jangan lupa like komen share dan subscribe bye-bye